Intro Halo-halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Sokjer pastikan Bruno Fernandes debut lawan Wolverhampton Teka-teki mengenai kapan Bruno Fernandes akan menjalani debut rungkap Manager Manchester United oleh Gunnar Sokjer mengkonfirmasi Sang playmaker bakal turun di pertandingan melawan Wolverhampton Dia cukup fit untuk bermain dan ia pasti akan terlibat di tim ini di akhir pekan nanti Ujar Sokjer yang dikutip dari Manchester Evening News Saya tidak tahu seberapa banyak ia akan terlibat di pertandingan nanti Tapi saya pastikan ia akan berada dalam squad kami di pertandingan tersebut Kita lihat nanti seberapa siap dia di sesi latihan Dia sudah menjalani beberapa hari yang riuh Dan bahkan kemarin putrinya berulang tahun ketiga Ujarnya Arsenal pinjam Cedric dari Southampton Arsenal resmi mendatangkan Cedric Soares dari Southampton Pemain asal Portugal ini merapat ke Emirates Stadium dengan status pinjaman Arsenal mengumumkan transfer Cedric melalui situs resmi klub Jumat 31 Januari 2020 Ia dipinjam Arsenal dari Southampton hingga akhir musim ini Liam London bisa mempermanenkan Cedric secara gratis Usai masa peminjamannya berakhir Ini karena kontrak Pekanan 28 tahun ini bersama The Saint akan habis akhir musim ini Cedric bakal bersaing dengan Hector Bellerin untuk mengisi posisi Pekanan The Gunners Di musim ini ia menjadi pilihan utama Rob Hasenhaupt untuk posisi Pekanan Southampton Pemain kelahiran Jerman ini tampil dalam 19 laga di semua ajang dengan torehan 1 gol dan 1 asis Cedric merupakan rekrutan kedua Arsenal di bursa transfer Januari ini Mereka sebelumnya meminjam Pablo Mari dari Flamingo Frank Lampard pastikan Olivier Giroud tetap di Chelsea Manager Chelsea Frank Lampard memastikan Olivier Giroud akan tetap bertahan di timnya Lampard menegaskan The Blues masih membutuhkan tenaga penyerang asal Perancis itu Meski kontrak si pemain berakhir pada 30 Juni 2020 Keinginan Giroud untuk Hengkang gagal tercapai karena Chelsea tidak mendapat penggantinya Awalnya Chelsea ingin menggaet Tris Mertens tetapi proses negosiasi dengan Napoli menemui jalan buntu Mertens tidak akan gabung Saya tak mau bilang saya frustasi Saya ingin mendatangkan pemain tapi saya tahu sepak bola itu seperti apa Ujar Lampard Bursa transfer Kamis 95% sudah selesai Jawabannya adalah tidak untuk setiap pemain yang kalian tanyakan Sambungnya Giroud selalu luar biasa sebagai pemain dan pribadi selama ini Apakah dia pergi? Tidak Dia berlatih hari ini Tidak ada pemain masuk maupun keluar Ungkapnya Barcelona Boyong Wonder Kid Braga senilai 31 juta euro Barcelona mengumumkan perekrutan Francisco Trincao dari Sporting Braga Lewat kesepakatan senilai 31 juta euro Namun sayap 20 tahun ini baru akan bergabung dengan squad Barca di musim panas beratang Trincao menyepakati kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga tahun 2025 Barca juga menyertakan klausul pelepasan Trincao senilai 500 juta euro Selain itu dalam proses mendatangkan Trincao ke Kemnu Barca dikabarkan juga mengizinkan Abel Ruiz untuk dipinjamkan ke Braga sebelum dipermanenkan di akhir musim Sebagai pemain berkaki gidal Trincao kerap diposisikan sebagai interpret winger di Braga alias menempati posisi sayap kanan Tapi ia juga bermain di sayap kiri maupun sebagai kelandak serang Yannick Carrasco balik berkuat Atletico Madrid lagi Carrasco sudah meninggalkan Atletico sejak Februari 2018 dan memperkuat Dalian Yifang Selama 2 tahun di sana Carrasco bermain 48 kali dengan torehan 22 gol Namun karena Liga Super China belum jelas kapan kick off karena wabah virus corona Carrasco memutuskan balik dulu ke Eropa Atletico yang tengah butuh suntikan baru di lini serang mendatangkannya Carrasco dipinjam Atletico hingga akhir musim ini mengingat Atletico kesulitan bikin gol sejak ditinggal Antoine Griezmann Meski sudah memboyong jauh Felix dengan harga selangit Lini depan Atletico masih mejaan dan baru bikin 22 gol dari 21 La Liga Alvaro Morata sebagai top scorer baru bikin 10 gol musim ini disusul Angel Korea dengan 5 gol dan Joao Felix dengan 4 gol Diego Costa lebih sering berkutat dengan cedera sehingga baru bikin 2 gol Edinson Cavani masih akan berseragam PSG Pelatih Paris Saint-Germain Thomas Dugal menyebut Edinson Cavani tidak akan hengkang dari klubnya pada bursa transfer Januari 2020 Dugal yakin Cavani akan kembali memperlihatkan performa terbaiknya Ada situasi yang lebih buruk dalam hidup daripada tinggal di PSG Saya pikir Cavani akan merasa baik-baik saja Ujar Tugal Dia harus mendapatkan kembali kepercayaan dan ritme Cavani ada di sini, dia pemain hebat Kami tidak akan mengubah grup ini dan itu bagus Selanjutnya Saat ini, mantan penyerang Napoli itu tidak dapat tampil membela PSG akibat mengalami cedera pangkal paha Sejak 13 Januari 2020 Bagi Cavani, itu adalah cederanya yang kelima pada musim ini Pakai nomor 18 Bisakah Fernandez selanjutkan warisan Skulls? Bruno Fernandez akan memakai nomor punggung 18 Yang sebelumnya dipakai oleh Asli Young Nomor 18 ini juga pernah digunakan oleh legenda setan merah Paus Skulls Beroperasi di area yang sama dengan Skulls, Fernandez pun mulai digadang-gadang untuk meneruskan warisan sang legenda Manager Manchester United oleh Gunnar Sogjer percaya Fernandez punya kemampuan untuk mengikuti jejak Skulls Dia tipe pemain yang mirip dengan Skulls dalam hal kemampuan Dia bisa melakukan segalanya juga sebagaimana Paus Skulls, jadi tidak ada tekanan Ungkapnya dikutip Sky Sport AC Milan resmi rekrut Saile Meikers Di menit-menit terakhir bursa transfer musim dingin 2020, AC Milan berhasil merekrut seorang pemain anyar Ia adalah winger berpaspor Belgia Alexis Saile Meikers yang didatangkan dari Anderlech Ada pun kesepakatan yang dibuat Milan untuk mendaratkan Saile Meikers adalah peminjaman dengan kewajiban membeli di akhir musim Milan meminjam binger 21 tahun itu dengan harga 3,5 juta euro atau setara dengan 53 miliar rupiah Dan wajib menebusnya pada musim panas nanti dengan nilai yang sama 3,5 juta euro Dalam kesepakatan yang dibuat, Milan juga menyertakan 1 juta euro sebagai bonus Resmi Dortmund pinjam Emrekan sampai akhir musim ini Emrekan akhirnya meninggalkan Juventus pada bursa transfer musim dingin 2020 Pemain berpaspor Jerman itu pulang kampung untuk membela porusia Dortmund sampai akhir musim 2019-2020 Kant dipinjam Dortmund dengan opsi pembelian permanen pada akhir musim nanti Kepergian Kant dari Juventus sejatinya sudah dapat dibaca sejak awal musim ini Pasalnya waktu bermain Kant di bawah asuhan Mauricio Sarri menurun drastis Padahal ia mencatatkan 37 penampilan dengan koleksi 4 gol untuk Juventus di semua kompetisi pada musim debutnya di musim 2018-2019 Namun kan hanya tampil sebanyak 8 kali pada musim ini RB Leipzig resmi pinjam Angelino dari Manchester City Pemuncak kelas men sementara Bundesliga RB Leipzig menambah kekuatan timnya dengan mendatangkan back kiri Angelino dari kelepapan atas Premier League Manchester City Lewat laman resmi mereka, RB Leipzig menyatakan bahwa Angelino direkrut dari Manchester City dengan status pinjaman hingga akhir musim ini RB Leipzig memiliki opsi untuk mempermanenkan status Angelino pada musim panas nanti dengan biaya senilai 30 juta euro atau setara dengan 25 juta posterling Berempat final Copa del Rey, Madrid jumpa Sociedad Barcelona ditantang Bilbao Real Madrid dan Barcelona mendapat lawan tangguh di berempat final Copa del Rey Los Blancos berjumpa Real Sociedad sementara Los Coles ditantang Atletic Bilbao Begitulah hasil drawing yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Spanyol atau RFEF Selain itu, juara pertahanan Valencia akan melawat ke markas Granada Satu-satunya, tim non La Liga di babak ini adalah Mirandes yang mengalahkan Sevilla Mereka harus bertemu Villarreal Laga perempat final rencananya akan dihelat pada tanggal 4, 5, dan 6 Februari mendatang Real Madrid tanpa hazard dan bel saat bersuah Atletico Laga dua tim ibu kota Spanyol itu digelar Sabtu 1 Februari malam waktu Indonesia bagian barat di Santiago Bernabu Menjelang pertandingan tersebut, Real Madrid merilis 19 nama pemain yang disiapkan dalam El Derby Madrid Leno kali ini Dari 19 nama tersebut tidak tercantum, nama hazard dan bel Kedua pilar serangan Real Madrid itu kabarnya mesti menepi lantaran harus memulihkan kondisinya akibat cedera yang menghantam Mengutip bisokar, hazard masih menjalani pemulihan cedera pergelangan kaki Sementara itu, bel harus masuk ruang perawatan setelah ditarik keluar dalam laga menghadapi unionista CF di Copa del Rey Cedric Bakambu, korban harapan palsu Barcelona Cedric Bakambu hampir saja bergabung ke Barcelona di bursa Januari ini Namun Los Coles berubah pikiran dan membatalkan pembelian penyerang asal Komo itu Untuk menyelesaikan proses transfer itu, Bakambu langsung terbang menuju Spanyol untuk menjalani tes medis Namun, saat dirinya tengah transit di Hong Kong dari Korea Selatan Ia mendapat telepon dari Direktur Olahraga Barcelona, Eric Abidal Yang memberitahu jika pembelian dirinya dipatalkan Alhasil Bakambu pun tidak jadi berseragam Barcelona dan kembali lagi bersama tim Beijing Guawan Ia kembali berkomentar soal kegagalan transfernya tersebut melalui media sosial Twitter Yo, at Transfermarkt, tolong ubah riwayat transfer saya menjadi hampir ke NFC Barcelona Tidak peduli apapun yang terjadi, kami selalu percaya pada proses Terima kasih Tuhan atas segalanya Begitu isi kutipan Bakambu via akun at Bakambu 17 Sampai jumpa di lain waktu at Antoin Griezmann Dia menambahkan sembari menuliskan akun milik Griezmann Nah itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs! Sub indo by broth3rmax